Seorang aremania atau fans dari Arema FC, Muhammad Iqbal Maulah, 17 tahun, memberikan kesaksiannya. Dia sempat pingsan dan disandingkan dengan korban tewas akibat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Kamis 12, 13 Oktober. Iqbal menonton laga Arema FC versus Persebaya Surabaya di Tribun 13. Selesai pertandingan, terjadi kericuhan hingga aparat meluncurkan gas air mata ke arah tribun. Ia langsung merasakan mata perih hingga dada sesak. Iqbal kemudian berusaha keluar dari Kepulauan Asa Putih yang menyelimutinya. Ia berusaha terbesarkan di pinggir tangga menuju pintu gate 13. Namun ia terjatuh dari pinggir tangga dan diangkat karena dalam kondisi lemas. Tubuh Iqbal pun kemudian disandingkan dengan sejumlah aremania korban tewas dalam kerusuhan tersebut. Iqbal masih dalam kondisi lemas berupaya berdiri dan keluar dari stadion melalui tembok ventilasi gate 13 yang dijebol. Ia ditarik oleh orang dari luar hingga perut dan kakinya tergores. Setelah keluar dari stadion, Iqbal menuju parkiran motor dan bergegas pulang ke rumah. Namun di tengah perjalanan, Iqbal merasa tak kuat menahan sakitnya. Iqbal berhenti di pinggir jalan di jalan Pakisaji dan tak sadarkan diri. Saat itu dadanya masih terasa nyeri, matanya memerah pekat dan beberapa bagian badannya masih sakit. Ia juga sempat dirawat di era Saiful Anwar pada minggu 2 Oktober. Kondisinya saat ini sudah membaik namun matanya masih memerah terkena gas air mata. Dari pemeriksaan dokter, Iqbal disebut akan sembuh dalam 3 hingga 1 bulan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!